Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, kali ini saya ajak sahabat semua Untuk melakukan perawatan pada Aglonema Red Coaching Agar subur, cantik dan mempesona sahabat Tani Jadi apa saja yang harus kita lakukan Agar tanaman Aglonema Red Coaching kita Subur, daunnya lebar, daunnya besar, cantik Dan warnanya mengkilap Dan pokoknya mempesona lah sahabat Tani Jadi yang kita lakukan sahabat Tani Jadi penyiramannya rutin Tapi jangan terlampau kebanyakan Cukup sahabat Tani jaga kelembaban pada media tanamnya Yaitu setiap minggu sahabat Tani lakukan pengupukan Jadi pengupukan pada Aglonema cukup menggunakan Kita gunakan pupuk urea Jadi dosisnya yaitu setengah sendok makan Atau boleh satu sendok teh Yaitu satu sendok teh Sahabat Tani ambil oreanya dan sahabat Tani cairkan ke air sebanyak Satu sampai dua liter Jadi sahabat Tani siram pada akar atau media tanamnya Jadi usahakan sahabat Tani Waktu melakukan pengupukan Jangan terkena daun dari Aglonema Lakukan pengupukan seminggu sekali Setelah itu akan ada perkembangan sahabat Tani Dan daunnya akan membesar dan subur Jadi setiap sebulan sekali Sahabat Tani lakukan pengupukan dengan mutiara 16-16 Jadi inilah cara perawatan Aglonema Jadi sahabat Tani juga jangan lupa Setiap ada bunga dari Aglonema Red Cochin ini Sahabat Tani pangkas Ini menjaga kualitas dari pertumbuhan daun pada Aglonema Red Cochin Jadi sahabat Tani lakukan secara rutin Penyiraman setiap sehari sekali cukup di sore hari Dan pengupukannya satu minggu sekali di sore hari Jadi lakukan pengupukan pada sore hari sahabat Tani Dengan menggunakan pupuk orea 1 sendok teh saja Jadi lakukan pengupukan setiap seminggu sekali Dengan menggunakan pupuk orea 1 sendok teh saja Jadi dalam perawatannya sahabat Tani Setiap bunga sahabat Tani pangkas Jadi bunga-bunga yang muncul pada Aglonema Red Cochin ini Sahabat Tani pangkas Agar Aglonema cantik dan subur Jadi ada pernah sahabat Tani Saya meninggalkan tidak mau pangkas bunga dari Aglonema Red Cochin ini Jadi dia batangnya akan memanjang Jadi tidak kuat sahabat Tani Jadi daunnya juga akan jarang Jadi pangkaslah bunga pada Aglonema Red Cochin kita sahabat Tani Jadi sahabat Tani inilah cara melakukan perawatan rutin pada Aglonema Jadi yang perlu kita perhatikan Perawatan Aglonema minimal jaga media tanamnya Yaitu media tanamnya cukup Sahabat Tani gunakan tanah Dan sekam murni cukup 50% tanah 50% sekam padi murni Jadi lakukan pemotongan bunga pada Aglonema Setiap ada bunga yang keluar dari Aglonema Red Cochin Itulah perawatannya yang sahabat Tani lakukan secara rutin Sehingga Aglonema subur Aglonema Red Cochin kita subur dan cantik Serta luar biasa Ini warnanya cantik, merah, luar biasa Dan daunnya lebar Jadi ini sahabat Tani lakukan Yang kita lakukan yaitu perawatannya Yaitu dengan membuang bunga-bunga yang tumbuh pada batang tanaman Red Aglonema Cochin kita Jadi itulah perawatannya sahabat Tani Dilakukan secara rutin Lakukan penyiramannya secara rutin Setiap satu hari sekali pada sore hari Dan pengupukannya selama satu minggu sekali Dengan menggunakan pupuk urea Satu sendok teh dalam satu sampai dua liter air Dan lakukan penyeraman pada batang lasar Yaitu pada perdunya Usahakan jangan kena pada daun Aglonema Red Cochin kita Karena kalau kena daun Sahabat Tani kebiasaan ini akan menguning Jadi akan seperti terbakar Jadi usahakan jangan kena Jadi usahakan sangat teliti dalam melakukan pengupukan Jadi sahabat Tani saya ulangi lagi Lakukan pengupukan dengan mutiara NPK 1616 mutiara Setiap satu bulan sekali dengan satu sendok makan saja Nah inilah cara perawatan Red Aglonema Cochin kita Sehingga sahabat Tani bisa lihat disini Kondisinya sangat subur dan daunnya lebar Luar biasa Inilah perawatan rutin kita Jadi sahabat Tani pada daun-daun yang telah tua Sahabat Tani buang juga Selain Jadi selain bunga dari tanaman Aglonema Red Cochin Agar subur Sahabat Tani juga menjaga daun bawahnya Jangan ada yang terjadi pembusukan Jadi sahabat Tani potong dan sahabat Tani buang Daun yang telah tua Seperti yang kita lakukan Sahabat Tani Jadi disini saya rutin Melakukan pembersihan Pada daun-daun yang sudah tua Untuk buang Dan akan muncul daun-daun baru Dan dengan perlakuan yang telah kita lakukan Seperti ini Sahabat Tani Jadi Aglonema Red Cochin ini akan rajin Beranak atau Nanti akan terjadi peranakan yang banyak Ya sahabat Tani jaga Agar daun-daun yang Setelah layu Sahabat Tani buang Nah inilah Lakukan perawatan rutin Seperti yang kita lakukan Dan Aglonema Red Cochin ini Akan Banyakan anaknya Dan subur Serta cantik Demikian sahabat Tani Pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan